Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat pagi bagi rekan-rekan wartawan Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa untuk Konvensi PES Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai Awal satu Ramadan, satu Syawal, satu Julhijah, sembilan Julhijah dan sepuluh Julhijah Yang tadi telah dibacakan oleh Sekretaris Pimpinan Muhammadiyah Muhammad Sayuti Fishti Ini anggota Pimpinan Muhammadiyah yang baru Yang kedua tadi sudah dijelaskan Istilah-istilah dan Konsep Muhammadiyah mengenai Hisab wujudul hilal dari Prof. Samsul Anwar, Ketua PP Muhammadiyah Khusus yang membidangi Tarjih Dan Dr. Oman Fatur Rahman Ahli ilmu falak dari PP Muhammadiyah Salah satu ahli yang cukup mumpuni soal-soal Hisab dan ilmu falak Kesimpulannya bahwa PP Muhammadiyah Berdasarkan Metode hisab wujudul hilal yang dipendomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Dengan penjelasan yang sangat kuat Seperti tadi Memutuskan Pertama Satu Ramadan Satu empat 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 hijriyah Tahun ini Jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 Satu syawal Satu empat 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 hijriyah Atau Aidul Fitri Jatuh pada Hari Jumat Tanggal 21 April 2023 Satu jul hijah Satu empat 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 hijriyah Jatuh pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 Hari Arofah Sembilan jul hijah Jatuh pada hari Selasa 27 Juni 2023 Miladyah Dan Aidul Adha Atau 10 jul hijah Itu Jatuh pada hari Rabu Tanggal 28 Juni 2023 Miladyah Dengan keputusan ini Maka khusus bagi warga Muhammadiyah Akan punya rujukan yang Pasti Dan jauh sebelumnya Akan mengikuti Memenumani Apa yang telah menjadi Keputusan Pimpinan pusat Muhammadiyah Kepada warga masyarakat Dan umat Islam Tentu Monggo ini menjadi Rujukan dalam Mengambil Keputusan Untuk awal Ramadan Satu syawal Satu jul hijah Sengen dan jul hijah Dan sepuluh jul hijah Sesuai dengan Keyakinan dan Izdihad Yang mereka Ambil Yang kedua Tadi dijelaskan oleh Prof. Samsyul Ada kemungkinan Di bulan Satu syawal Atau Aidul Fitri Dan Aidul Adha Di 10 jul hijah Perbedaan Karena perbedaan Metode yang Dipakai Karena ini merupakan Izdihad Maka Selalu yang menjadi Komitmen Muhammadiyah Adalah Kita saling Menghargai Menghormati Toleran Atau tasamuh Dengan Perbedaan Jika hal itu Terjadi Lebih-lebih Kita Punya pengalaman Berbeda Dalam hal Satu Ramadan Satu syawal 10 jul hijah Sehingga Perbedaan itu Jangan Dianggap Sebagai Sesuatu Yang baru Artinya Kita sudah Terbiasa Dengan perbedaan Lalu timbul Lalu timbul Penghargaan Dan Kearifan Juga Karena perbedaan Ini merupakan Hasil dari Izdihad Yang sudah Menjadi Watak Umat Islam Dalam hal-hal Yang Menyangkut Ihtilab Ihtilab Dari Dari denyut Nadi Perjuangan Perjalanan Sejarah Umat Islam Yang Satu sama lain Saling Paham Saling Menghormati Dan Saling Menghargai Lebih Jauh Lagi Inti Dari Semuanya Adalah Ibadah Sehingga Memasuki Bulan Ramadan Satu Syawal Satu Julhijjah Sembilan Julhijjah Dan Sepuluh Julhijjah Jadikan Semuanya Itu Proses Ibadah Yang Membuat Kita Kau Muslim Itu Semakin Takarub Kepada Allah Dekat Kepada Allah Ihsan Kepada Kemanusiaan Berbuat Baik Dalam Kehidupan Dan Menjadikan Diri Kita Semakin Lebih Baik Lagi Sebagai Insan Yang Muslim Yang Mumin Yang Mohsin Yang Mutaqin Sehingga Perbedaan Apapun Kalau itu Terjadi Justru Semakin Memperkokoh Diri Kita Sebagai Muslim Secara Pribadi Atau Umat Islam Secara Kolektif Yang Kedua Muhammadiyah Dengan Hisab Bujudul Hilal Yang Dipedomaninya Itu Sangat Kokoh Dengan Dasar Al-Quran Hadis Nabi Yang Kuat Ditambah Ditambah Ijtihad Sehingga Pengambilan Keputusan Itu Sungguh Memiliki Dasar Dinia Dasar Keagamaan Yang Kuat Jadi Bukan Hanya Dan Tidak Betul Kalau Itu Bersifat Rasionalitas Ilmu Semata-mata Jadi Kuat Dasar Dinianya Keagamaannya Atau Di Dalamnya Adalah Syariahnya Tetapi Juga Kuat Dalam Ilmu Pengetahuan Dan Penggunaan Rasionalitas Serta Berbagai Aspek Keilmuan Lainnya Dengan Demikian Maka Istihad Yang Diambil Oleh Muhammadiyah Dengan Wujudul Hilal Adalah Istihad Yang Dapat Dipertanggungjawab Secara Keagamaan Secara Keilmuan Bahkan Dalam Kepentingan Kemaslahatan Umum Dengan Keputusan Ini Saja Rekan-rekan Wartawan Kan Sudah Bisa Punya Kepastian Kampan Satu Ramadan Satu Sawal Satu Julhijjah Sembilan Julhijjah Dan Sepuluh Julhijjah Sehingga Bisa Merancang Berbagai Aktivitas Yang Sejalan Dengan Kepastian Tanggal Itu Nah Itu Yang Ingin Kami Sampaikan Momentum Ibadah Itu Kan Di Bulan Ramadan Ibadah Puasa Satu Sawal Ibadah Aidul Fitri Nanti Di Bulan Julhijjah Ada Haji Bagi Mereka Yang Mampu Dan Tentu Ibadah Idul Adha Sholat Bagi Kau Muslimin Dan Juga Menyembeli Hewan Kurban Jangan Jangan Sampai Soal Hari Lalu Kita Melupakan Aspek Hakiki Dari Ibadah Itu Maka Pesan Muhammadiyah Sambutlah Ramadan Aidul Fitri Dan Zulhizah Itu Dengan Spirit Ibadah Untuk Semakin Membuat Diri Muslim Indonesia Itu Muslim Yang Hablumin Allah Hubungannya Dengan Tuhan Itu Semakin Dekat Makin Melahirkan Kesalahan Itu Hal Yang Sangat Hakiki Orang Yang Hablumin Allah Baik Insya Allah Dia Akan Selalu Berbuat Kebaikan Hatta Kebaikan Itu Tidak Dipuji Orang Bahkan Sebaliknya Dia Tidak Akan Berbuat Buruk Hatta Perbuatan Buruk Itu Dan Bahkan Mungkin Bisa Mengelabui Orang Nah Itu Jiwa Hablumin Allah Jika Ini Terjadi Di Tubuh Kaum Muslim Indonesia Tidak Akan Ada Korupsi Tidak Akan Ada Eksploitasi Alam Tidak Akan Ada Hubungan Hubungan Yang Rusak Sesama Kita Biarpun Berbeda Agama Suku Ras Golongan Bahkan Perbedaan Paham Mengenai Agama Ditubuh Satu Agama Sekalipun Juga Akan Melahirkan Warga Dan Elit Bangsa Yang Moralitas Etika Akhlak Dan Budi Pekerti Bahkan Akal Budinya Yang Utama Yang Luhur Yang Mulia Karena Apa Karena Seluruh Gerak Tindaknya Itu Dekat Dengan Tuhan Diawasi Tuhan Yang Maha Segala Galanya Jika Moralitas Etika Dan Akhlak Elit Dan Warga Bangsa Itu Luhur Mulia Dan Utama Ini Modal Rukhaniah Terbesar Untuk Mengelola Negara Mengurus Indonesia Menjadi Urusan Yang Bukan Hanya Pragmatis Keduniaan Tetapi Juga Memiliki Nilai Propetik Ilah Ya Yang Dalam Pancasila Itu Dibingkai Oleh Jiwa Ketuhanan Yang Maesah Tidak Akan Lahir Haus Kekuasaan Karena Di atas Kuasa Manusia Ada Kuasa Tuhan Di atas Kedigdayaan Manusia Dengan Kekuasaannya Ada Batas Tidak Akan Lahir Penyimpangan Penyelewengan Dalam Berbagai Bentuk Karena Orang Yang Hablumin Allah Baik Dia Merasa Diawasi Tuhan Bahkan Lebih Jauh Lagi Dia Akan Selalu Berbuat Yang Terbaik Untuk Bangsanya Untuk Negerinya Untuk Tanah Airnya Yang Kedua Ibadah Itu Harus Melahirkan Kesalahan Sosial Orang Yang Solatnya Baik Orang Yang Ibadah Hajinya Baik Umrohnya Baik Tak Korub Kepada Allahnya Baik Maka Dia Akan Berbuat Ihsan Serbak Kebaikan Utama Bagi Sesamanya Dan Inilah Yang Yang Akan Melahirkan Apa Yang Disebut Dengan Keadaban Publik Saat Ini Kita Memerlukan Itu Memerlukan Keadaban Publik Di Era Media Sosial Itu Sebagian Orang Dengan Mudah Menebar Kebencian Permusuhan Kata-kata Keji Bahkan Kata-kata Kotor Hanya Karena Kita Emusi Terhadap Perbedaan Sikap Dan Pandangan Dengan Pihak Lain Atau Juga Mungkin Karena Politik Dan Lain Sebagainya Maka Saatnya Sekarang Kita Jadikan Nilai-nilai Dan Praktik Ibadah Beragama Setiap Agama Itu Melahirkan Keadaban Publik Yang Utama Yang Mulia Yang Luhur Apalagi Bangsa Indonesia Itu Kan Mengaku Bangsa Yang Beragama Bangsa Yang Berpancasila Bangsa Yang Berkeadaban Berkebudayaan Luhur Tapi kan Menurut Hasil Survei Microsoft Bahwa Indonesia Ini Tingkat Digitality Rendah Tingkat Kesopanannya Rendah Dalam Harbel Medsos Korupsi Masih Tinggi Kemudian Kemudian Juga Berbagai Hal Masih Terjadi Maka Keadaban Publik Menjadi Kepentingan Setiap Umat Beragama Transformasikan Akhlak Itu Bukan Hanya Kebaikan Diri Tetapi Menjadi Kesalahan Sosial Yang Ukurannya Adalah Objektif Setiap Agama Dan Umat Beragama Itu Menjadi Penebar Kebaikan Di Lingkungan Masyarakat Bukan Sebaliknya Yang Terakhir Yang Ingin Kami Sampaikan Bahwa Agama Termasuk Ibadah Yang Ada Di Dalamnya Itu Harus Menjadi Energi Kolektif Kita Membangun Bangsa Membangun Kemanusiaan Semesta Yang Luhur Saya Yakin Saat Ini Di Tengah Globalisasi Di Tengah Perubahan Sosial Di Tengah Proses Kontestasi Politik Dan Demokrasi Agama Harus Menjadi Kekuatan Transformasi Membangun Kemajuan Demokrasi Tidak Untuk Demokrasi Kontestasi Politik Tidak Untuk Kontestasi Politik Tetapi Demokrasi Dan Kontestasi Politik Termasuk 2024 Itu Untuk Kemajuan Indonesia Maju Lahirnya Maju Batinnya Bukan Hanya Kemajuan Fisik Kemajuan Fisik Itu Insyaallah Mudah Tetapi Kemajuan Yang Batin Ruhani Sebagaimana Juga Terkandung Dalam Pancasila Penuh Dengan Nilai Ketuhanan Keadaban Keadilan Hikmah Kebijaksanaan Dan sebagainya Maka Harus Menjadi Komitmen Kita Semua Sehingga Nilai-nilai Berbangsa Beragama Berbangsa Bernegara Itu Juga Dijiwai Oleh Agama Pancasila Dan Kebudayaan Luhur Bangsa Kenapa Karena Sekali Ada Kerusakan Fisik Kita Bisa Dengan Segera Memperbarunya Rusak Jalan Rusak Bangunan Seberat Apapun Misalkan Karena Bencana Kita Dengan Mudah Tetapi Kalau Terjadi Kerusakan Ruhani Di Tubuh Sebuah Bangsa Biasanya Yang Terjadi Adalah Proses Pembusukan Bangsa Itu Proses Kehancuran Bangsa Itu Maka Ajakan Muhammadiyah Mari Kepada Seluruh Warga Elit Bangsa Dan Seluruh Institusi Di Republik Tercinta Ini Baik Negara Maupun Kekuatan Masyarakat Bersama Sama Membangun Indonesia Lahir Dan Batin Sebagaimana Cita-cita Kemerdekaan Bangsa Kita Menjadikan Indonesia Yang Merdeka Bersatu Berdaulat Adil Dan Makmur Saya Yakin Nilai-nilai Ini Yang Harus Terus Kita Hidupkan Sehingga Apapun Yang Kita Lakukan Dalam Proses Berbangsa Dan Bernegara Selalu Ada Value Ada Nilai Yang Utama Dan Bangsa Ini Memerlukan Visi Nilai Bukan Bukan Hanya Visi Pemikiran Mudah-mudahan Ini Menjadi Bagian Dari Komitmen Muhammadiyah Untuk Menyambut Di bulan Ramadan Shawal Dan Julhijjah Terima kasih Atas kehadiran Rekan-rekan Sekalian Nasru Minallah Wabud Minkorib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh